Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi seluruh Pupit Sampel TV Di mana pun Ando Brado, senengnya pagi ini Betul Kita kembali hadir di halus penembang edisi weekend Nah, pagi ini mungkin Bang Cebice Ada yang lagi siap-siap nak ke pasar Betul Tapi kita ingatkan juga kepada Bang Cebice Bahwa cuaca pagi ini itu sangatlah mendukung untuk tarik selimut Wow Bobo-booiz aja ya Kayaknya pelanginya ada di kita Pelanginya ada di kita Kuning hijau, pelanginya yang biru di halus penembang Selamat pagi semua pemirsa yang ada di Sumatera Selatan Tentunya yang hari ini mungkin masih menunggu hujan rendah Untuk melakukan aktivitas Semangat pagi Semoga tentunya kebahagiaan dan juga kesehatan Selalu menyertai teman-teman dan juga seluruh pemirsa yang ada di rumah Ya, mungkin juga kita ingatkan kepada seluruh pemirsa Apabila pengen mungkin yang pagi ini Ada aktivitas yang harus keluar rumah Betul Nah, silakan gunakan jas hujan bagi pengendara motor Dan juga bagi manfaatnya mungkin yang cukup jalan kaki silakan siapkan payung Dan gunakan payung Karena sepertinya hujannya agak ini ya Agak awet ya Sampai siang bisa sepertinya Betul, tapi hari ini mungkin untuk seluruh pemirsa di rumah yang masih stay di rumah dan juga masih stay menyaksikan halupal Emang hari ini bakal kita temenin setuju seperti biasa 1 jam ke depan sampai nanti jam 10 Dan hari ini kita kedatangan bintang tamu yang luar biasa Siapa tuh? Ini kita kedatangan tiga narasumber spesial pagi ini yang bakal kita ajak pemberong-ngobrol Betul, bincang-bincang pagi ya Bincang-bincang pagi yang akan menghibur juga seluruh pemirsa apal TV dimana pun ada berada pagi ini Spesial, narasumber kita pada pagi hari ini ada Bang Andi, Papa Biro ya Oke, ini merupakan ketua Pak Guiban, Selengker, Sumatera Selatan Kemudian ada Bang Keken Bintaro Siap Oke Ini merupakan ketua Jemers, Palembang Bintaro, Isbek Band Capung Band Wah, ini ada Double ya? Double Band ya Bang Double engine ya Bang Dan juga ada Bang Ahmed Syarif Yang merupakan penggiat musik, frontman, dan juga band Bangkot Iya, bener Oke, rasanya belum lengkap kalau mereka gak pertemuan sendiri sendiri Betul Boleh kita dari ujung, dari Bang Keken dulu boleh perkenalkan dirinya Silahkan secara lengkap Bang Keken emang dari Bintaro nih? Nanti kalau gua dari Depok, gua di Depok ya Itu sebenarnya apa? Cuma nama band Nama Bangung ya Bang ya? Ya, Bang Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya dengan Keken Bintaro Di sini saya sebagai ketua Jemers, Palembang Untuk di Jemers itu kami sudah sekitar jalan 6 tahun dah berdirinya Terus untuk Bintaro Isbek itu nama band gua juga itu berdirinya di tahun 1999 2003 Pakum sampai dengan 2015 Jadi Bintaro Isbek Terus ada band projectan juga namanya Band Capung Ini itu saja perkenalan dari saya Oke, terima kasih Bang Keken Karena ya 1999 berarti kurang lebih 24 tahun Saya masih inggusan kayaknya Saya belum lahir ya Saya ini 2003 ya Pak ya Oke, lanjut ke Bang Andi Papa Biru Papa Biru? Aku bilang apa ya ini? Papa Biru dulu nih kita panggil Halo Halo Assalamualaikum Aku Andi Aku ketua Pak Kuhipan Selengkerus Pantai Selatan Oke Dan juga penggiat musik Band gak kata lagi Kata lagi Beda ya Beda Berat Berat loh ini Terus loh Tama kayak hidup kamu Bebannya berat Oke next yang di tengah nih Silahkan Kak Ahmed Syarif Silahkan untuk perbuatan diri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Ahmed Syarif Owner dari Studio 12 Penggiat musik juga Termasuk Frontman Band baru lah ya Namanya Bangkot Ya karena Bangkotan Lama gak ngeband Buat band Ya mungkin itulah perkenalannya Singkat Oke Jadi ketiganya Kakak-kakak hebat ini Adalah seorang musisi Lenggedaris Lenggedaris ya Kurang lebih ya Yang pasti kita gak seumuran nih Tapi bisa kan kita seumur hidup ya Iya Iya Lenggedaris Lenggedaris Oke Oke Cara menemak kita pagi ini Yaitu Melody Nusantara Jejak evolusi musikal Palembang Nah ini kita bakal ngebahas Dan mengupas dentas Mengenai evolusi Ataupun perjalanan musik Ini Bang Pasti masing-masing abang nih Punya cerita Di balik musik Ya kan Mungkin kita pengen tau nih Dari Bang Bintaru ya Panggilannya Bang Bintaru Kalau depok-depok gitu ya Itu sebenarnya Dulu-dulu Kami susah untuk nyari nama band Oke Pada saat itu kami festival Pertama kali di Tamsis Taman Lapangan Taman Siswa itu Jadi Nama pertama itu Senela Senela itu Sendal Kalau Bahasa Palemang itu Sendal Oh Senela 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 Antara dua Kalau tak mentelut Senela Menelut itu enak Iya bener Iya bener Tapi Ada yang protes Salah satu drummer protes kok Gitu serem Masa lagu Nama band lucu Jadi gara-gara denger lagu Tragedi Bintaru itu Apakah bak Lagu Iwan Pales Ini Nama band gitu Akhirnya sepakat Kereta Api Bintaru Itu akhirnya Muncul Nama Bintaru ya Bang ya Ya Jadi mengambil Jadi tragedi itu kan Untuk Apa yang tadi Pertanyaannya Masalah Musik ya Di Kacamato Aku Untuk Permusikan Tanah Sekarang Maju pesat Dulu di jaman Katakanlah Di jaman aku Aku ini belum tua-tuan Baru 21 tahun Bulan depan Baru Menurutasi sombara sama eros Nah Untuk genre musik itu Yang kita tahu Rock Pop Jazz Blues Progress Progress itu kayak Dream Theater Sekarang Sudah banyak genre Yang kita Hampir Hampir apa ya Mungkin gak episode Sebetulnya Ya mungkin aku sebetulnya Nu Metal Hip Metal Terus Ska Jadi Bisa dibilang Untuk Permusikan sekarang Maju pesat Dan juga Untuk Teman-teman Palembang khususnya Aku juga sering Pantau lah Pantau Metso Segala macem Untuk Mengikuti Alhamdulillah juga Mereka Upgrade Sudah Untuk di level-level Ngikutin Trend yang sekarang Mungkin Itu yang Bisa aku Lihat dari kacamata Oke Jamers itu yang Gitu-gitu ya Bok ya Jamers itu Kami ini Jamers ini Sebenarnya fans clubnya Jamrud Oh Fans clubnya Jamrud Namanya Jemrengkar Kalau Kalau misalnya Passband Panser Oh Begitu Oke Itu dari kakek Ken ya Sekarang boleh kok Dari Ahmet Syarif Oh iya Kalau Saya sih lebih cenderung Ke Lika-liku Permusikan tuh Bukan dari Jendri ya Kalau untuk Kemajuan band Mungkin sudah dijelaskan Sama kakek Ken kan Untuk sekarang Variatif Jendri tuh udah banyak ya Maju dari dulu kan Kalau Di kacamata Aku sih Mungkin dari Kita mau dulu Apalagi Buka studio band Mulai dari 2004 Sudah pension Ikut Festival band Buka studio Band Untuk Apa Bisnis lah ya Dari 2004 Sampai sekarang Kita mengalami Apa itu namanya Tau kita tuh kan Progres musik ini Naik turun itu ya Emang dari 2000 Tahun 90-an Sampai ke 2004 Itu jendrinya Emang Terbatas untuk Ini Untuk Kalangan musisi Tapi untuk Antusias musik Itu Lumayan Untuk Bandingin sekarang Antusias musik Maksudnya yang Dari anak SD SMP SMA Itu bermusik Semua kan Jaman dulu kan Bisa berani Masuk studio Itu memang Dari 2004 Saya buka Studio band Sampai ke 2015 Akhir lah ya Itu Lumayan Ini Antusias Orang Ngeband Tinggi Terus Dari situ Tempat turun Turun lagi Karena di Musik Band Nggak ada Nonton Nonton TV Lagi Gara-gara K-pop Masuk Tidak sih Era-nya sih Bener Jadi Pas mulai Naik lagi Mungkin 3-4 Tahun Terakhirnya Mungkin Naik lagi Dengan Genre yang Macem-macem Terus Independen Juga Banyak Gitu Ya Secara Umum Musik Untuk Mengalami Pengajuan Untuk Genre yang Mengalami Pengajuan Yang Bagus Punya Studio Dewa Sejak Tahun 2004 2004 Jadi Studio Musik Apakah Untuk Umum Atauk Jadi Kalau Misalnya Tres Boleh 5 menit 5 menit 5 menit Lagi Mas Mas Mati Pas Lagi Mas Lagi 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 Untuk Lokasinya Di mana Mas Sarip Lokasinya Di Kilometer 12 Oke Selanjutnya Kita ke Bang Andi Papa Biru Ini Boleh Bang Dari Kasamata Selengker Selengker Kalau Era Jaman-jaman Gitu Mulai Ngebencek Mungkin Bareng Gak Jaman Dulu Kan Jaman Jaman Era Kompetisi Jadi Semangat Emang Latihannya Giat Sekarang Ini Eranya Udah Berubah Sekarang Udah Udah Jaman Digital Dulu Mesti Ngapal Lagu Festival Mesti Ngulik Ngulik Pake Kaset Pake Pake Pensil Bener Belum Tinggal Lepas Maju Maju Sekarang Udah Jadi Ambisi Untuk Latihan Giat Musik Itu Lebih Kalau Sekarang Sampai Selonjoran Bisa Selonjoran Bisa Recording Sendiri Beda Udah Jamannya Sekarang Eranya Berarti Bisa Kita Ngomong Musik Ini Evolusi Evolusi Sekarang Kita Pengen Ngebahas Kita Tinggal Di Palembang Pasti Ada Musikal Palembang Khas Ya Dan Musik Itu Merupakan Sebuah Identitas Bukan Cuma Sekedar Musik Adalah Identitas Kalau Dari Kacamata Para Abang Abang Musisi Ini Kita Pengen Tau Nih Melihat Perjalanan Evolusi Musikal Pelembang Dari Masa Kemasa Dan Mungkin Pengaruh Pengaruh Terasa Dalam Karya-karya Musik Yang Mungkin Sudah Abang Lahirkan Apa Itu Ini aku Dulu Jangan Boleh Untuk Pengabungan Jadi Yang Kita Tau Nih Sebenarnya Banyak Penyanyi Penyanyi Pelembang Yang Legend Contoh I.I.Restun Bahkan Sudah Sampai Album Lagu Lagu Terus Siapa Yasaman Yang Sebenarnya Viral Yasaman Yang Naik Daun Tapi Sebenarnya Banyak Selain Lagu Lagu Batang Hari Sembilan Sebenarnya Musik Musisi Palembang Musisnya Sudah Sering Banyak Nyiptain Lagu Yang Dengan Basu Palembang Yang Bahasu Indonesia Tapi Ada Plase Plase Palembang Terus Andian Juga Dia Sering Bawa Lagu Ciptaan Palembang Lagu Dewek Tapi Mungkin Itulah Balik Balik Ke Sekarang Ini Mungkin Sudah Eranya Untuk Untuk Menyentuh Langsung Ke Pasar Memang Berat Karena Persaingan Sekarang Mungkin Kawan-kawan Juga Sudah Tau Untuk Lembus Pasaran Walaupun Sebenarnya Banyak Plapon Banyak Media Untuk Bersosial Misalnya Katakanlah Diotik Dewek Atau Melalui Rekaman Langsung Tidak perlu Produser Boleh Dikatuk Sekarang Tapi Tetap Balik-balik Ke nasib Sekarang Itu Sebentar Banyak Tiktok Untuk Sudah Bisok Di Ini Hampir Menyentuh Ke Dari Kalangan Tua Muda Sampai Anak Kecil Yang penting Sekarangnya Ada Konsep Tertentu Misal Kita Pengen Buat Lagu Itu Ada Pesan Mungkin Kita Jodol Jodol Ya Saman Itu Sebenarnya Liriknya Itu Klembang Klembang Yang Mudah Diingat Jadi Balik lagi Kecil Menarik 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 Kita Tangan Duluan Kita Bincang Dengan Para Musisi Kita Membahas Peran Musikal Dan Juga Evolusi Musik Yang Terjadi Saat Ini Tetap Bersama Kami Setelah Yo Mirsa Saat Ini Kita Masih Menyaksikan Halo Palembang Dan Kita Masih Bincang Bincang Hangat Bersama Tiga Musisi Yang Ada Di Palembang Inti Tadi Sudah Membahas Tentang Evolusi Musikal Yang Ada Di Kota Palembang Ini Cak Mano Kedepannya Dan Cerita Dari Cak Mano Ini Masih Kita Lanjutkan Mungkin Ke Ahmad Syarif Dewe Cak Mano Pandangannya Terkait Evolusi Musikal Ini Evolusi Perkembangan 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 Yang Sudah Kita Bahas Awal Tadi Memang Perkembangannya Secara Genry Kualitas Musik Emang Naik Jauh Dari Dulu Dulu Kita Nonton Vipang Paling Ada Underground Sekarang Sudah Metal Underground Hip Hop Hip Hop Hip Hop New Metal New Metal Banyak Gang Terus Untuk Up Dari Yang Perkembangan Evolusi Evolusinya Bagus Bagus Maju Tambah Beragam 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 Dari Kak Andi Wadah 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 Kurang Di Balembang Oh Wadah Wadah Kurang Pekat Ini Yang Bisa Bisa Bikin Kawan Musisi Yang Ada Di Palembang Ini Komunitas 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 Itu Yang Support Dari Mereka Masing-masing Kita Sekarang Ada Komunitas Musisi Palembang Ada Gong Sri Jaya Kawan Lamo Itu Yang Nau Gitu Kalau Komunitas Yang Ada Kawan Kawan Untuk Silaturahmi Untuk Ketemu Itu Sudah 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 Jalan Jadi Jadi Medianya Ada Komunitas Sama Adanya Untuk Kedepan Misalnya Minggu Depan Bisa Bikin Acara Jadi Kawan Yang Lamo Bisa Ketemu Lagi Kalau Yang Kawan Sekarang Yang Aktif Sekarang Jadi Didak Mau Nih Ke Belakang Sejarah Bisa Bangun Balembang Musik Malembang Ini Tahunnya Lahir Tahunnya Lahir Mereka Di Era Digital Langsung Teng Masa Heset Langsung Hidup Dulu Kan Sekarang Beda Udah Jauh Belum Lagi Jack Sama Wadanyo Wadanyo Kemarin Dua bulan Dapet Gedung Sudah Dapet Lama Loh Balembang Sudah Berapa Tahun Baru Diga bulan Kemarin Dapet Selama Ini Mereka Bulan Masing Masing Itu Komunitas Komunitas Kalau Di Pelenbang Dewi Bang Di Kito Kita Di Pelenbang Dewi Ini Apakah Memang Ada Basecamp Memang Untuk Ngumpulnya Para Legendarism Musisi Musisi Pelenbang Iya Di mana Bang Kalau Jemers Ada Sekretariat Selain Ada Kalau Kalau Mogo Apa Itu Ada Komunitas Musisi KV Yang Macem Macem Kalau Ada Yang Mengumpulkan Setiap Ini Beda Beda Ada Selengker 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 Kalau Ada Yang Memang Menyatukan Untuk Seluruh Musisi Memang Ada Komunitas Mungkin Ada Dua Komunitas Dia Ada Gong Sirijaya Sama Kawan Lama Kawan Lama Tadi Kalau Lama Di Disitu Kan Kadang Saling Support Misalnya Selengker Buat Kita Nih Langkah Manipersiri Kita Kita Diundang Jadi Bukan Menit Satu Ratu Ratu Kita Buat Undangan Kita Sebar Kita Support Nami Ini Silaturahmi Yang Biso Yang Sampai Sekarang Kuat Untuk Jangan Salah Palembang Ini Sudah Dua Jempol Karena Jawa Sudah Selengker Ngaku Bahwa Palembang Ini Tidak Main Main Contoh Kecil Jadi Jadi Ado Jemers Kota Lama Tidak Sebut Namanya Tidak Enak Juga Ado Padahal Disitu Basisnya Basisnya Memang Jamrut Disitu Terus Ada Komunitas Juga Besar Tapi Mereka Salud Dimana Kalian Palembang Terus On Fire Terus Kita Yang Disini Jalan Di Tempat Atau Apalah Bahas Jadi Mereka Salud Padahal Sebenarnya Yang Nunggu Itu Komunitas Jadi Misalnya Misalnya Katakan Laruk 12 Launching Misalnya Katakan Ipan Apo Jadi Kita Ngirim Nih Kita Ngirim Misalnya Band Kita Ado Dromen Misalnya Kan Jadi Oleh karena Itu Untuk Silatramis Antara Komunitas A B C Dan Lain Lain Itu Memang Puat Oke Jadi Dari Kesimpulannya Keluargaan Ya Jadi Membuat Kuat Oke Tapi Balik lagi Ke tema Kita Untuk Evolusi Musikal Ini Kak Kiro Kiro Nah Di Zaman Sekarang Sama Zaman Dulu Apakah Lebih Tentu Lebih Banyak Perkembangan Apakah Itu Menjadi Membuat Musisi Ini Di Zaman Sekarang Lebih Gampang Untuk Berkarya Dan Juga Kemudahan Kemudahan Apa Yang Kakak Musikal Ini Dapet Dari Perubahan Musikal Ini Boleh Dari Kak Andi Dulu Lebih Mudah Untuk Berkarya Untuk Pemasarannya Untuk Marketingnya Bisa Langsung Take Apapun Jual Langsung Bisa 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 Beda Jauh Sama Yang Dulu Oke Lebih Mudah Mampaknya Lebih Bagus Sekarang Berarti Tinggal Butuh Smartphone Live Langsung Lain Tapi Kalau Untuk Karyanya Sekarang Bentuknya Fisiknya Digit Digital Tapi Ada yang Sekarang Lagi Musum Berapa Setengah Tahun Kemarin Udah Bisa Keluarin Pinil CD Lagi Kaset Lagi Bagus Tapi Untuk Jadi Koleksi Tapi Tetap Sekarang Pendengarannya Playernya Udah Digital Langsung Ya Langsung Dari Kalau Zaman Dulu Berdasarkan Cerita Seseorang Dulu Seperti Seperti Warrior Banyak Bemer Bemer Bambang Jaman Dulu Luar Biasa Nih Untuk Tahap Recording Bekarya Tidak Segampang Sekarang Sampai Kering Ketan Sampai Boyo Dara Terus Jika Tuk Tuk Di Daerah Kan Namanya Label Zaman Dulu Sampai Sekarang Masih Di Kota Kota Besar Jakarta Surabaya Sekarang Kan Anak Indi Tanpa Ada Bendera Dia Bisa Bekarya Sendiri Dulu Kita Beli Mic Cuma Segedar Mic Kondensor Harga Harga Jam Habis Sampai 8 Juta 7 Juta Jaman Dulu Belum Converter Belum SDM Sekarang Adanya Media Sosial Youtube Misalnya Kan Tenggan Record Bajar Youtube Oh Ini dia Jadi Sound Engineer Terus Peralatan Dengan Sekarang Sekarang Murah-murah Ada yang 300.000 Ada yang 200.000 Converter Ada yang Malah Ada yang 110.000 Dengan 100.000 Bisa Podcast Untuk Recording Musik Bisa Minimal Harga 700.000 Sudah Jalan Dulu Tidak Bisa Oke Dengan Kemudahan Kemudahan Itu Apakah Generasi Mudo Yang ada Zaman Sekarang Ini Apakah Sudah Ada Datanya Kakak Sekalian Terkait Oh Segini Musil Terbaru Palembang Tidak Bisa Takaran Tidak Takaran Kalau Aku Berdasar Fakta Kita Lihat Langsung Di Youtube Terus Mereka Setiap Buat Lagu Band Mereka Pasti Dia Ada Launching Di IG SB Sekarang Banyak Tapi Banyak Masih 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 Bukari Tiap Minggu Kalau Ada Event Di Di Jaga Baring Di Mana Mana Itu Band Opening Band Itu Anak Malembang Tapi Mereka Skenanya Ke Indy Memang Indy Main Gender Gender Hampir Rata Rata Sih Setiap Ada Event Opening Band Malembang Tapi Anak Anak Sekarang Main Gender Sekarang Sesuai Dengan Apa Yang Bayarin Acara Oh Iya 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 Kalau Dateng Metal Acaranya Acara Ini Anak Indy Kan Mudah Masih Jadi Memang Bisa dikatakan Kemudahan Yang Dapatkan Para Musisi Sekarang Itu Justru Apakah Membuat Para Musisi Ini Menjadi Lebih Manja Dalam Tanda Kutip Bang Ya Kalau Dalam Tanda Kutip Kalau Demangi Manja Pasti Manja Ya Pasti Kutip Ya Tidak Tidak Mengalami Lagi Jaman Jaman Yang harus Istan Oh Gitu Ya Jadi Paca Main Kunci C Main Di Panggung Di Baru Ini Gak Bikin Event Lokalan Pes Untuk Memang Untuk Musisi Yang Berkarya Jadi Ide Awal Kemarin Pengen Jadi Wadah Jadi Mereka Yang Nampil Disini Kita Ada Panggung Light Kita Kasih Light Oke Mereka Biasa Mereka Recording Ya Kau Malah Sudah Ya Biasa Dalam Studio Sudah Selesai Dinikmati Di Youtube Apapun Itu Kita Tampil Di Live Hancur Banyak Bingung Mereka Bingung Loh Aduh Aduh Sisi Kalau Nopurung Disitu Bikin Fest Pasti Nonton Yang Bukan Sekedar Ngopi Minum Teman Teman Musisi Mereka Bisa Langsung Jadi Juri Otomatis Mereka Bingung Ada Nolok Gitar Itu Ya Biasa Sudah Mereka Nek Pake Nggak Teng Lagu Ada Video Clip Nyo Dengar Suruh Main Live Ya Bukan Kita Nge Cik In Bukan Sebenarnya Harus Diatis Bener Si Faktor Ini Kemajuan Digital Panggung Ya Bener Pengalaman Untuk Masuk Pengalaman 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 Untuk Mental Kalau Dulu Jebolan Pesipal Pasti Mental Sudah Terbentuk Mengapa Ngomong Bisa Terbentuk Ini Aku Mengalami Pernabe Sampai 60 Peserta Itu Dua hari Dua malam Pesipal Kompetisi Kompetisi Yang Hebat Yang Pasti Menang Terbentuk Untuk Jadi Keluaran Dari Situ Mereka Ratu Terbentuk Yang Misalnya Memanggung Lagi Kalau Sekarang Bahasanya Sudah Bisa Menggung Kunci Kod 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 Jangan Cuma Punya Karya Untuk Dinikmati Kita Harus Ketemu Langsung Tapi Berkarya Sekarang Lebih Banyak Lebih Lebih Kreatif Keren Keren Asli Suara Aneh Aneh Aduh Tapi Kalau Kita Lihat Dari Tadi Bahasan Kade Band Indie Band Indie Kalau Untuk Yang Baru Baru Ini Apakah Kurang Minatnya Terkait Dengan Band Rock Kacau 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 Akhirnya Lahir Jendri Jendri Baru Iya Lahir Jendri Baru Iya Jadi Dah Kacau Saing Tetap Kacau 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 Ini Berarti Mungkin Mental Kacau Kacau Kalau Bukan Beda 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 Ini Ya Beda Kelahirannya Mungkin Kelahiran Mereka Terbiasa Live Di Sosial Media Mungkin Atau Youtube Seperti Itu Mungkin Beda Dengan Mereka Yang Langsung Main Langsung Bertetapan Audio Bener Atau Ahmet Tadi Sekarang Gampang Dengan Biso Take Atau Apapun Biso Dengan Biaya Produksion Yang Murah Biso Rekam Lagu Kalau Dulu Jangan Kalau Aku Jangan Kena Beli Kaset Ori Setiap Sipal Pasti Rontok 7 Rambut Aku Jangan Jangan Jadi Beli Yang Bajangan 10.000 Taulah Bajangan Dia Ada Cover Tapi Tidak Ganti Teks Sampai Sampai Bahasa Inggris Jadi Bahasa Daya Denger Yang Sudah Denger Yang Disebut Car Kaset Bajangan Kaset Bajangan Teks Kalau Kaset Ori Dia Teks Lemah Kalau Lagu Indonesia Terkecil Lagu Barat Yang Dia Nyanyi Lagu Barat Kita Nyanyi Mas Udaya Memang Sekarang Lebih Mudah Sampai 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 Sekarang Nggak Main Alat Musik Baik Tinggal Searching Backcord Aku Langsung Tidak 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 Terima kasih sudah masih bersama kami di Halo Pelembang, edisi Sabtu hari ini. Nah, spesial masih kita, ini obrolan pagi ini seru lah, saya sampai, perusahaan sampai bunyi lho. Ini ya, apa namanya identitas orang band musisi, itu pakai hitam, betul ya? Hitam bang ya, itu sama ada bang? Hitam. Tidak juga ya? Tidak jalan, tidak juga. Ini ada genre juga sebenarnya. Apa harus ganti warna pink, seperti itu kan, atau merah. Justru lebih lemah ini. Aku lebih seneng hitam-hitung malang, jadi jangan jimak ke jalan. Oh, biar tidak kelihatan dah kinyo ya. Tapi berani kotor itu baik. Nah, kita masih bincang-bincang. Sedangkan tema kita tadi, kita masih membahas mengenai kolaborasi ini bang. Bang sebagai legendaris-legendaris musisi yang ada di Pelembang, dengan lahirnya musisi-musisi baru yang ada di Pelembang, ini bagaimana bang? Interaksi dan juga mungkin penilaian terhadap para musisi-musisi baru ini. Siapa dulu tuh? Bebas. Bebas. Kalau dulu lagi? Beda ya, kalau ngomong-ngomong musisi ini ya. Slow. Jadi, untuk collab, misalnya antara musisi lama sama musisi baru, sebenarnya sih sebenarnya. Kalau aku kurang setuju dengan bahasa itu ya, karena tapi aku pribadi, mungkin beda-beda juga pendapatnya. Tapi kalau aku, sebenarnya senior-senior itu gak hati sebenarnya. Justru, aku ngeri musisi-musisi yang sekarang ini. Oleh karena kemajuan digital segala macam tadi, mereka bisa buat ide-ide yang baru malah. Kalau kami kan dulu mentok nih. Mentok, katakanlah misalnya kita main jenis, katakanlah aku dulu jambrut misalnya. Jambrut kan trash. Lebih ke trash, trash rock, trash metal. Nah, jadi mentoknya di situ. Untuk upgrade-upgrade itu mungkin keterbatasan produksi, keterbatasan apa lah bahasanya tadi ya. Tapi mereka yang sekarang ini, lebih ini sih, lebih banyak-banyak apa, masukan influencer dari mana-mana-mana. Jadi, itulah terbentuklah jenis baru. Misalnya kan, walaupun dia mau lagu rock, misalnya ada tambahan. Misalnya ada etnik, misalnya gamelan. Mungkin pernah dengar di YouTube kan, misalnya atau etnik apa, misalnya alat musik apa, misalnya. Nah, tuh. Justru aku lebih ngeri ya. Cuman kebenaran, kebenaran. Mungkin, kami yang lebih dulu ya. Yang bermusik. Duluan lahir. Duluan lahir. Mungkin di situ. Bahasa senior-senior tuh, memang mungkin kebenaran aku duluan deh dari yang ini. Contoh kecil, contoh kecil. Ada band idola ya. Aku ngidola ke mereka. Karena untuk panggung hampir rato-rato panggung mana sudah di jalaninnya, sudah di mainkannya. Untuk kapi juga hampir rato-rato, kapi sudah didatanginnya. Dan wongnya low profile dalam seluruh personil itu. Kapi juga no. Aku lebih seneng mereka. Ya, ya. Seneng mereka ya kan. Nah, justru mereka main asik gitu, setelahnya kan. Kita juga bisa nikmati. Walaupun aku katakan lorok nih. Rokar katakan lorok nih. Tapi di saat aku lihat dia mereka perfume. Kita merasik. Nah, di situ. Itu yang mahal ya. Itu yang mahal ya sebenarnya. Yang buat. Aku sampai-sampi buat moto tuh. Buat wong seneng tuh. Itu yang mahal. Oh. Nah, contoh sana si kok itu ya. Untuk skill. Memang. Mungkin beda-beda generasi tadi. Beda era tadi ya. Mereka lebih upgrade. Jadi, itu ya. Misalnya yang buat mahal tuh ya. Koko Jono ya. Nah, untuk koleb. Memang. Belum ada sih mungkin. Terusnya dengan aku mungkin. Cuman gak tau kali yang lain ya. Koleb emang ya. Oke. Tapi kira-kira gak bakal dimarahi kalo kolebnya. Tau nih. Oh, bisa ingin nyocok ini. Nah, tapi di awal tahun 2024 ini. Kira-kira ada revolusi apa? Apakah sudah ada proyek-proyek yang sudah digarap pak-pak sekalian ini? Iya. Kita dengar-engar katanya bakal ada launching nih. Oh. Nah, pengen kita nih. Sarah ya diundang. Boleh, boleh. Bisa. Iya sih. Tentu tanggal 12 sini lah ya. Januari kan. Emang untuk launching tuh sebenernya lebih ke silaturahmi sih sebenernya. Oke. Oke. Jadi bangkot, nama band bangkot ini sebenernya kemarin tuh kita mau ngasih motivasi yang muda-muda sebenernya kan. Untuk buat karya nih, satu lagu kan. Untuk mancing ya awalnya. Iya. Untuk mancing yang muda-muda, ada karya, buatlah karya mini album kayak apa single juga. Iya. Jadi kita pancing buat lagu nih, satu lagu. Sudah selesai. Oh, seru kan? Seru. Ada tiga lagu nih. Ada empat lagu ya. Yang bawah-bawah kita nih, lebih khususnya di komunitas rock-in 12 kan. Di sudut 12. Sudah kita nambah dua lagu, tiga lagu. Mereka kok nggak ada gerakan ya kan. Sudah kepala kan jebur, udah tiga lagu, empat lagu, sudah gaspol aja dia kan. Bangkot itu. Jadi sudah enam lagu. Jadi karena tanggal 12 itu kita mau launching, terus selatu rahminya kita antara musisi Palembang dengan musisi Lampung. Oh. Barang musisi satu band dari Lampung. Band dari Lampung, dia sing apa. Launching single kedua ya. Launching single kedua ya. Kedua nya. Jadi kita jadi satu ini launchingnya kan. Dua 12 sama. Lampung. Lampung gitu. Itu tanggal 12. Oh, tanggal 12 ini emang ya. Kak Syarif, di era digital kayak ini tentunya juga untuk promosi dari lagu kayak single baru, enam lagu ini dipromosikan juga kan. Pasti di media sosial kayak Youtube dan sebagainya. Ada platform dewe yang bisa dikasih info ke masyarakat Ketua Palembang biar bisa sekalian subscribe. Nah, kayak gitu. Instagram, Youtube. Ya, pasti biasa itulah. Sudah launchingnya, sudah launching. Ya, habis launchingnya dulu. Ya, habis launchingnya dulu. Lanciknya dulu. Lebih tepat. Lanciknya dulu baru dikasih. Lancik albumnya dulu berarti. Lancik ya. Oke. Kita tunggu nih band, lagu-lagu dari band Bangkot ya. Lagunya Maruli kemana tuh? Abo, cengkeripin. Bantu dan abu. Maruli itu sudah salah satu. Salah satu abu. Salah satu abu. Salah. Oke. Lanjut ke bang, ini bang. Ke bang Papa Biru nih. Apa nih? Apa nih? Kita nih pengen tau nih bang. Apa nih? Kalau untuk komunitas selengker sendiri bang, dipakai bang. Oh iya, selengker. Sampai dengan 2024. Selengker itu 25 tahun sudah selengker pokoknya. Wah, 25 tahun nih. Masih. Paguyupannya 6 tahun. Paguyupannya 6 tahun. Paguyupannya 6 tahun. Berarti masih aktif sampai sekarang bang ya? Nah, masih. Insya Allah. Oke. Kalau dari bang ini? Mbak Kekeken. Jamrut ya tadi ya. Kalau umurnya sebenarnya sih hampir 10 tahun ya. 10 tahunan. Dulu aku masih ngeband lagu-lagu Jamrut itu kan buat-buat lah. Tapi tercetusnya dideklarasi oleh Jamrut sendiri itu 6 tahun belakang. Oke. Langsung dibubuhi tando tangan dengan personil Jamrut masing-masing. Kemudian waktu itu Jamrut main di DPRD. Acara salah satu brand kartu ya. HG iklan pula disebut. Iyo. Mayar habis ini. Hahaha. Jadi mereka konser. Jadi sekalian pengukuhan. Oh. Oke bang. Nah, kita dari tadi sudah ngobrol-ngobrol sekarang dengan para musisi. Pengen tau gitu nih. Kenapa latar belakang dari abang-abang ini pasti berbeda nih Sarah. Pasti punya latar belakang yang berbeda. Kenapa akhirnya memilih menjadi musisi bang. Sampai sudah dilagendaris nih sekarang nih ya. Kita pengen tau nih. Singkat bang. Sebenarnya bukan jadi. Ada dua mindset ya. Ada bermusik untuk hidup. Ada hidup untuk bermusik. Itu ada artinya juga loh kan. Tapi. Aku. Bahasanya mungkin ngembek ke. Bermusik untuk hidup. Bermusik untuk hidup. Eh musik untuk hidup. Salah. Sorry. Kalau bermusik untuk hidup. Tergantung. Ketergantungan mereka. Rata-rata. Biasanya. Dari job ke job. Oke. Dari panggung ke panggung. Dari. Ipon ke ipon. Gak gitu kan. Itu bermusik untuk hidup. Tapi aku lebih ke hobi. Oh. Lebih ke hobi. Jadi bukan bahasa itu bukan. Bukan jadi gawin tetap juga bukan. Ya. Oh. Karena. Aku kemarin kan. Sempet di ini juga sih. Sempet di ultimatum. Sama ini. Sama. Oh. Memang dulu. Kalau. Apa. Ngeband itu ya. Zaman dulu kan. Memang jarang ya. Jarang. Jadi kalaupun ngeband dulu tuh. Wah terasa hebat kan. Maksudnya tuh. Oh. Nih ya Bu. Jalan tuh udah nijik lantai lagi Bu. Oh iya. Tuh. Nah. Disitu. Disitu yang ngagak ini. Jadi di ultimatum. Berti ngeband. Nah. Jadi. Sempet berti 2003. Malen nambuh sebenernya nambuh. 2015. Adorasi aku pengen. Dulu festival salah satu partai. Daksa disebut juga. Merah ya. Mayar lagi. Mayar lagi. Oh. Waktu tuh pajar ya. Acara pajar. Pengen. Nah. Menolak. Menolak pensiun tadi kan. Ya. Pengen ngeband lagi. Ngumpul asal-asal-asal. Ngumpul. Personil. Buarlah namanya Bintar is back. Oke. Maksudnya. Bintar kembali lagi kan. Oke. Kebenaran 40 peserta itu. Mungkin. Apo. Menang mula juara satu. Menang. Jadi akhirnya. Tergugah lagi ya Bang. Nah. Jadi sampai sekarang. Aktif lagi. Oke. Oke. Coba. Ini himbawan Bang. Sekarang Bang. Kita minta himbawan kepada. Abang-abang selaku. Musisi legendaris. Kepada para musisi-musisi yang baru. Betul. Impian. Pesan dan juga harapannya. Yang tanya disampein. Silahkan Bang. Dari. Bang Andi boleh. Buat musisi sekarang. Musisi sekarang sama musisi dulu ya. Iya. Boleh. Boleh Bang. Iya. Kalau di musim ini. Dekati senior sama junior. Kata kayak tadi sih. Sama Bang Bang ya. Super lah. Biar maju. Sama-sama enak. Apalagi kawan-kawan yang musisi-musisi. Adek-adek musisi yang baru kan. Karyanya bagus. Keren. Keren-keren. Maju terus lah. Yang tua saling doain. Saling support. Keren yang tua tadi katanya Bang. Keren yang tua tadi katanya Bang. Keren yang tua tadi katanya. Iya. Sama-sama kan. Sama ratu. Bedanya duluan banget kan. Support berarti Bangnya. Support lah. Support ya Bangnya. Kalau dari Bang Mas Sharif. Ya untuk musisi yang pertama. Untuk yang baru lah ya. Baru bercatelok Bangnya. Baru bercatelok. Semangat lah. Semangat berkarya. Semangat untuk bermusik. Terus kita kan sudah. Aku pertama. Seri 12 ya. Sama Andi udah kita sediain namanya. Fasilitas lah. Namanya. Lokalan. Lokalan VES. Itu kan kan untuk. Yang baru. Duntar main. Baru-baru kan. Mereka kasih panggung. Silahkan mereka tunjuk nih. Karya mereka kan. Biar lebih semangat lagi kan. Panggung. Alat band. Media mereka tampil. Media mereka tampil. Ya disitu. Kita. Tanda kita nih apa tuh. Support. Pengen mereka maju. Di slot. Event tahunan. Bahkan. Satu tahun tuh. Dua kali event ya. Lokalan VES ya. Dua kali. Nah dua kali. Untuk mereka tuh. Biar lebih semangat lagi lah. Kalau pesen boleh ya pesen lagi? Boleh. Boleh. Ini kalau. Dia kalau pesen gak mayar nih. Pas datang. Pas datang. Buat penggiat musik. Yang sedang. Yang di Blemang. Ya kayak. Organizer Production. Atau apa itu. Lebih dilibati lagi lah. Musisi lokal. Musisi lokal. Di Blemang ini bagus-bagus. Karyanya hebat. Mereka mungkin. Mereka jalan sendiri. KT Media yang narik mereka. Kalau diajak. Diajak gabung. Buat acara. Dilibat ke. Lebih bagus-bagus lagi sih. Banyak musisi. Banyak musisi Blemang bagus-bagus. Keren-keren. Apalagi sekarang. Keren-keren malah. Oh. Jadi dilibat kebaknya? Lebih dilibat kebaknya. Kayak ipen ini. Harus direkrut dulu lah. Mesti aja. Jangan. Kebanyakan. Bintang tamunya nasional. Oke. Iyalah. Siap. Yang di Blemang lebih banyak. Lebih banyak. Bang. Ketian singkat. Boleh? Aku justru mesen ke pemerintah nih. Oh boleh. Singkat. 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 Suada ya lah mereka. Katakanlah DNA diundang. Di bawah dia banyak yang datang. Mereka sudah menghsatar sendiri. Oke. Terus tempat. Misalnya. Adol lah. Misalnya. Aku tidak ngomong permintaan saya ACB. Cumpul lah lah. Pemerintah Pukar dengan musisi Blemang. Oh ini kamu kunjung melalui situ. Fasilitas. Ada studio. Ada tempat base camp. Segala macam. Untuk kamu ngumpul. Ini di sini. Tempat kamu kreasi. Oke. Jadi memang minta lebih keperluan ya bang ya. Lebih. Lebih pekan. Lebih care ya. Terima kasih. Terima kasih banyak. Bang Andi, Bang Keke, Bang Ahmad Syarif. Semoga Bang Ahmad Syarif nanti untuk album yang akan launching ya. Semoga sukses dan lancar. Amin ya. Sudah berubah dong ya. Sudah berubah. Ya pemirsa. Kita sudah satu jam nemenin pemirsa di rumah. Tentunya berbincang-bincang juga sama bintang tamu tadi. Yang sudah menunjukkan informasi terkait. Evolusi musikal yang ada di kota Palembang ini. Dan tentunya informasi untuk seluruh pencinta musik di kota Palembang dan Provinsi Sumatera Selatan. Tentunya semoga bermanfaat ya. Dan juga terus hasilkan Halo Palembang setiap hari. Hanjir Palu TV memang punya gitu. Dan hari kata aku Cia Ruli. Aku Cia Sarah Munif. Pamit untuk diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat berakhir. Selamat berakhir. Selamat pagi. 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 Selamat pagi.